Selamat siang Kita ketemu lagi di hari PLTS channel Jadi hari ini saya akan berbagi ya Yaitu cara kerja PLTS dengan sistem on grid atau grati Yang mana lebih simple cara settingnya dibandingkan dengan Sistem PLTS secara off grid Nah ini ada dua panel surya ya Dua baris ya Ada dua baris yang mana saya memakai dua sistem Jadi yang sebelah sini memakai sistem on grid atau grati yang ini Dan yang sebelah kanan ini memakai sistem secara off grid Nah jadi hari ini saya akan menjelaskan yang sistem on grid ya Sistem kerjanya ya Yang mana lebih simple dibanding dengan sistem off grid Karena sistem on grid hanya membutuhkan solar panel dan inverter Inverter on grid Yang saya pakai inverter on grid seribu watt Yaitu dengan bermerek shower ya Nah jadi saya pasang yang sistem on grid Yaitu panel surya yang di atas ya Ada empat lembar 200 WP Jadi totalnya 800 WP ya Karena di dalam inverter itu mempunyai spesifikasi Tidak boleh melebihi voltase dari 50 volt arusnya Jadi saya pasang paralel Dan menghasilkan sekitar 30 volt atau 40 volt Sesuai dengan permintaan dari inverter on grid itu sendiri Jadi oke saya jelaskan langsung ke bagian inverternya ya Cara pemasangannya Jangan lupa teman-teman Dan sebelum kita lanjutkan Di like atau di subscribe channel hari PLTS Supaya channel hari PLTS cepat berkembang Dan terima kasih yang sudah mensubgrade Untuk channel hari PLTS Oke segera kita lanjutkan ke bagian inverternya Teman-teman semua Nah ini kawan-kawan Jadi tadi dari solar panel Kabelnya menembus ke tembok sini ya Nah ini Ini kabel solar panel Nah Langsung masuk ke walk Walk panel ya Nah ini Jadi Bentuk yang on grid Sistem on grid Saya pasang Di box ini Nah ini Teman-teman Ini ada tulisan solar panel Jadi solar panel yang on grid itu Melalui MCB Warna kuning Lantas Masuk ke bawah Nah ke bawah Jadi Ke bawah sini Nah masuk ke sini Nah Ini ya Ini kabel solar panel yang tadi ya Yang sistem on grid Jadi cara kerjanya Begitu Kabelnya masuk langsung ke Inverter on grid Nah ini dia Inverter on gridnya Jadi Sekarang Prosesnya Agak mendung Jadi Hanya mendapatkan 200 Sampai 300 watt Dia punya Subsidinya Listrik Dari on grid Dan disini Saya mau pakai Temperatur ya Otomatis Kipas temperatur Saya membuat Seperti ini Yang mana Kalau Bodinya panas Kipas ini Akan Hidup Nah ini Kalau dilihat Dari samping Kipasnya Nah Ini Kipasnya Hidup Kalau Dia punya Temperaturnya Manas Jadi Sistem on grid Dia langsung Dari solar panel Ke Inverter Dan Outputnya Ini Nah Output ini Langsung ke PLN Teman-teman Jadi Langsung Masuk Ke PLN Nah Disini Ini PLN Dia punya Ininya Saklarnya Dan Dikasih MCB Untuk PLN Supaya Lebih aman Lebih aman Lebih aman Seperti ini Ya MCB Nah Lantas Masuk ke sini Dia punya Output dari inverter Masuk ke PLN Jadi Output digabung Dengan PLN Output inverter Dan menghasilkan Listrik Jadi Kalau Listriknya Wattnya Di PLN Sekitar 500 Dan Dapat Water Sini 300 Berarti Pemakaian PLN Hanya 300 200 Watt Sekarang Sudah Tiga hari Mendung Jadi Agak Berkurang Dia punya Wattnya Oke Teman-teman Jadi Sekilas Berbaginya Ya Untuk Sistem Solar Panel On Grid Seperti Itu Dia Mempunyai Cara Kerjanya Semoga Bermanfaat Teman-teman Selamat Siang Salam Sehat Selalu Terima kasih